Intro Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Oleh karena kesempatan yang baik diberikan kepada kita pada hari ini Kita bertemu lagi di pelajaran sekolah sabat 10 menit Pada hari ini judul pelajaran kita tertulis dengan kata-kata bijaksana untuk keluarga Sebagai ayat hafalannya dikatakan di dalam amsal fasal 3 ayat 5 dan 6 Firman Tuhan berbunyi demikian Percayalah kepada Tuhan dengan segedap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Akwilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu Saudara pemirsa dimanapun saudara berada Apapun fase kehidupan yang sedang kita jalani sekarang ini Kita semua tentu saja Bermula dari ayah dan ibu Tanpa melihat bagaimana jenis hubungan tersebut jika ada Yang kita menulaikan setelah kita lahir Dengan kata lain Beberapa orang selain memiliki hubungan kakak beradik atau keluarga yang lain Mereka tidak memiliki keluarga sendiri Selain orang yang membesarkan mereka Saudara pemirsa bisa kita pahami Dengan melalui ayat hafalan ini Diberikan gambaran kepada kita Bahwa semula bermula kehidupan kita ini dari orang tua kita Ayah dan ibu Apapun situasi kita Apapun fase kehidupan kita Kitab amsal berisi gabungan dari pengajaran Puisi pertanyaan-pertanyaan dan kata-kata bijak Itu sebabnya kita melihat kitab amsal ini adalah kitab Di mana kita bisa membawakan diri untuk mengerti rencana Allah kepada setiap manusia Mulai dari kata puisi, pertanyaan-pertanyaan dan juga kata-kata yang bijak Sama seperti orang tua menulis surat Yang berisi nasihat untuk anak-anaknya Yang seperti kita ketahui Bagaimana orang tua memberikan surat kepada anaknya yang pergi kuliah Dan yang tinggal berpisah atau menerima pekerjaan yang jauh dari rumah Demikianlah kitab amsal Amsal juga merupakan satu kitab Yang dimana menceritakan bagaimana tentang ayah dan kepada anak-anaknya Di dalam amsal 1.8 dikatakan Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu Dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu Kitab amsal yang akan kita pelajari pada hari ini Merupakan sesuatu hal yang perlu kita lihat Bagaimana nasihat-nasihat kata-kata bijak yang bisa mengubah hidup kita Saudara pemirsa Orang yang saleh menyimpan Atau jika tidak menikah Dan mempertahankan jika menikah kasih sayang terdalam Dalam keintiman seksualnya untuk pernikahan Yang dimaksud dengan kalimat ini adalah Bagaimana kita mencintai orang yang tepat Ketika kita mencintai orang yang tepat Lalu kita menikah Maka Allah memberkati pernikahan itu Pria secara khusus dibahas dalam amsal Tetapi ide yang sama berkaitan dengan wanita Diungkapkan dalam kidung agung Apa maksudnya? Maksudnya adalah Daya tarik kuat dari cinta terlarang Harus dipertimbangkan Mengingat konsekuensi mengerikan dari dosa ini Kalau di dalam kitab amsal Mengkisahkan tentang nasihat dan hikmat Lalu di dalam kidung agung Menceritakan bagaimana hubungan antara Suami dan istri yang disebut dengan seksualitas Hubungan seksual yang haram tidak memiliki komitmen Dan jauh dari keintiman sejati Mereka yang sudah menikah Itu berhak memiliki hubungan seksualitas yang inting Tetapi ketika mereka belum menikah Ini diharamkan oleh Allah Keintiman seksual salah satu karunia terbesar Allah Sebagaimana manusia Bagi manusia adalah hak istimewa dalam pernikahan Jadi intimnya sebuah hubungan Sesama manusia Ataupun pria dan wanita yang sudah menikah Itu dilihat dari keintiman seksualnya Dalam kondisi manusia yang telah jatuh Naluri seksual dapat memikat seseorang Menjauhi dari rancangan ilahi untuk seksualitas Namun Allah juga memberi manusia kekuatan Untuk berpikir dan memilih Oleh sebab itu Bagi saudara-saudara pemirsa dimanapun saudara berada Ketika engkau sedang memilih pasangan hidupmu Pilihlah dia sampai dia bersama dengan kamu Maut yang memisahkan Lalu dikatakan hindari godaan Ketika masa mudamu hindari godaan Untuk melakukan hubungan intim atau seksualitas itu Karena itu dilarang sebelum engkau menikah Godaan ini jika tidak ditekan setara turunus Bisa menjadi luar biasa Karena memang komitmen yang teguh terhadap Rancangan ilahi untuk seksualitas Dalam pernikahan dapat dicegah Berkembangan hubungan seksual terlarang Jadi intinya Bahwa seksualitas itu Hubungan seksual bisa dilakukan Ketika sudah menikah Karakter seorang ayah memiliki dampak Ini kalau dia sudah menikah Bagaimana karakter ayah itu Berdampak langsung terhadap Anak-anak mereka Dengan kata lain bahwa warisan yang diberikan kepada anak-anak mereka Merupakan sesuatu yang harus dia tunjukkan sebagai seorang ayah Anak-anak mencari ayah mereka untuk mendapatkan dukungan Kasih sayang dan kasih yang setia Bimbingan dan pemodelan Dan dengan kata lain juga disebutkan bahwa Karakter seorang ayah Itulah yang akan dilihat oleh anak-anak Ketika mereka dipimpin oleh ayahnya Para ayah yang saleh berusaha untuk bersabar Mengendalikan emosi mereka Inilah karakter dari seorang ayah Seorang ayah harus sabar Untuk mengendalikan anak-anak mereka Dalam kitab Amsal dikatakan Kesetiaan kepada Tuhan Komitmen terhadap pernikahan dan keluarga Dan integritas Dalam kehidupan pribadi dan komunitas seseorang Adalah tema utama Yaitu Keberhasilan dalam segala hal tergantung pada kondisi hati individu Bagaimana dengan saudara dan saya Apakah sebagai seorang ayah Memiliki komitmen Di dalam kita bersama dengan Allah Bicara tentang orang tua Kadang-kadang bagaimana mendisiplin anak-anak mereka Untuk memberi kesan kepada mereka Apa perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial Disiplin itu penting Tetapi koreksi yang paling penting adalah Bagaimana kita mendisiplin anak kita Dengan kasih Dikatakan orang tua yang peduli mengoreksi dengan baik dan tegas Menahan dan membimbingkan anak-anak selama tahun-tahun awal Sama seperti seorang petani memberikan dukungan pada pohon yang baru ditanam Dengan kata lain Bahwa sebagai orang tua Ketika kita mendisiplin anak kita Disiplinlah mereka Dengan kasih Sebagaimana seorang petani Ketika menanam sebuah tanaman Dia mengurus Dia menyiram Dan akhirnya memberikan hasil yang baik Begitu juga kita sebagai orang tua Bagaimanakah Kita sebagai orang tua Dikatakan bahwa sebagai orang tua Kita harus memiliki hati yang gembira Itu sangat menolong sekali Memiliki selera humor dalam keluarga adalah sangat baik Dikatakan humor seperti minyak pelumas dalam mesin kehidupan Menolong dalam mengurangi stres dan ketegangan Itu sebabnya di dalam amsal pasal 17 ayat 22 dikatakan Hati yang gembira adalah obat yang manjur Tetapi semangat yang patah Mengeringkan tulang Oleh sebab itu dalam keluarga dalam rumah tangga harus ada humor Ya sehingga itu yang akan menyejukkan hati kita Antara suami, istri dan juga anak-anak Sebagaimana dikatakan Demam ringannya mungkin gejala dari infeksi kronis Ketika kita bertengkar Mengomel Dan akhirnya terjadi persoalan di dalam rumah tangga Perlu kita harus melihat Bagaimana menyelesaikannya Dengan memiliki humor Ataupun hati yang gembira Saudara pemirsa Seorang istri yang benar-benar Perlu kita pahami Pendekanan amsal pada menikahi pasangan yang baik Tercemin dalam diktum para rabi Dikatakan Kediaman seorang pria adalah istrinya Istri yang cakep adalah makota suaminya Tetapi yang membuat malu adalah seperti Penyakit yang membusukkan tulang suaminya Kalau bicara tentang seorang istri Kita ingin semua memiliki istri yang baik Yang saleh Tetapi Firman Tuhan mengatakan di dalam amsal Dimana amsal menyampaikan apa pria Sifat-sifat kepercayaan Berbelas kasihan Dapat diandalkan Kesetian Kebaikan dan kerajinan Ini adalah rahasia kehidupan Oleh sebab itu Saudara-saudara ku yang dikasih oleh Tuhan Dalam amsal pasal 31 ayat 10 Kata untuk saleh atau karakter mulia Berarti kekuatan Tenaga Atau kekayaan Itu sebabnya Kita sebagai umat Tuhan Yang telah dipersatukan dalam pernikahan Biarlah kiranya kita sebagai orang Kristen Harus berhati-hati agar menjaga hati kita Dengan segedap ketekunan Sehingga Kita harus menumbuhkan kecintaan untuk bermeditasi Dan akhirnya menghargai semangat pengadian Semoga Tuhan memberkati kita Semoga Tuhan yang menolong kita Menyanggupkan kita Supaya memiliki keluarga yang setia kepada Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami di sorga Terima kasih oleh sukacita yang kau berikan bagi kami pada saat ini Biarlah kiranya engkau memberikan kami kekuatan Untuk memiliki keluarga yang setia kepada Tuhan Sekalipun Tuhan kami keluarga yang belum sempurna Tetapi engkau akan sempurnakan kami Terima kasih roh kudusmu yang menghibur kami Memberikan kami sukacita menjalani kehidupan ini Berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya Amin Terima kasih kerana menonton!